Kakek Injo ini salah satu lulusan terbaik dengan IPK yang sempurna Terima kasih Kak Jo Yaitu 4,0 Iya 4,0 Karena yang Beto tau dulu kakek Di waktu Ketong kuliah dulu S1 tuh Dosen-dosen selalu bilang nilai 4 tuh hanya untuk Tuhan Betul Karena Ketong kan dari Indonesia Apalagi Indonesia Timur ya Sistem pendidikannya sangat beda-beda-beda sekali tuh Dan kakek kesana mengalahkan bule-bule yang ada disana Ini benar Beto punilai Kak Beto rasa ketika dulu pertama kali Beto mau jalan Beto yakin bahwa kalo Ketong bisa belajar baik-baik Berarti Ketong juga bisa punya kemampuan yang sama kayak doa Kodong pake bahasa Inggris Beto juga bisa anak-an pake bahasa Inggris Soalnya pake bahasa Kupang atau bahasa yang lain Jadi Beto rasa Beto bisa, Beto juga bisa Beto juga bisa Halo Bap Mama, Bap Saudara semua Ketemu lagi di Pasiar Oto Gas Jang Rem Oke, Bap Mama, Bap Saudara semua Hari ini Ketong kedatangan tamu yang spesial sekali Terima kasih Kak Jo Sudah lama saya menanti kedatangan beliau ini di Pasiar Oto Supaya Ketong pasiar-pasiar keliling kota sedikit Iya Kak Jo Belum saya masih penyesuaian kembali dari pulang itu Jadi sering sekali kalau Kak Jo kontak selalu bilang Kakak ada ini, ada itu Dan ini mungkin memang momen yang pas Pas tahun baru Kak Jo Betul, ketemu di tahun yang baru dengan semangat yang baru Iya Kakak Oke Buat Bap Mama, Bap Saudara dong Yang belum tahu beliau di sebelah ini siapa Beto perkenalkan saja ya Kakak Iya Kak Jo Atau Kakak mau perkenalkan diri? Boleh dari Kak Jo Bap Mama, Bap Saudara semua Di sebelah Beto ini sudah ada Kakak Maria Regina Jaga Iya benar sekali Maria Regina Jaga Ini adalah lulusan S2 terbaik dari salah satu universitas Universitas apa ya? Auburn University Auburn University Oh di pencara om begitu? Auburn University Agak susah sebutnya tapi Waktu pertama kali juga sebut setengah mati Universitas mama pun setengah mati Auburn University Di Amerika Serikat Iya benar sekali Oke siap sana salah Alabama Alabama Itu di dekat mana? Di Soe sebelum mana? Di Soe itu misalnya ini Soe, ini Alabama, baru ini Kupang Jadi anggap saja di tengah-tengah Jadi itu yang menjambatani kok Misalnya beto mau pergi Kupang kah mau pergi Alabama Jadi akhirnya memutuskan sekolah di Alabama Oh jadi sama-sama di Kupang di Alabama Ya di tengah-tengah Tengah-tengah Oke Kakak Beto panggil apa nih enaknya? Panggilannya apa nih? Beto pun nama panggilan Inja Kakak Inja Iya beto selalu bilang di siapapun yang kalau pertama kali kenal Beto Beto pun nama Inja Bukan Ninja Bukan Tinja Bukan Injak Jadi supaya jangan salah sebut Soalnya kan kadang-kadang orang salah denger Inja nama agak aneh untuk Sonde biasa dipakai Siap-siap begitu Siap-siap betul Jadi kakak Inja ya? Inja Kakak Inja ini salah satu lulusan terbaik dengan IPK yang sempurna Terima kasih Kak Jo Yaitu 4,0 Ya 4,0 Ini Beto sangat excited sekali Excited betul kok? Excited benar Kak Jo Excited sekali bahwa ada salah satu anak NTT yang berhasil menyelesaikan kuliah S2 nya di Amerika dengan nilai yang sempurna Karena yang Beto tau dulu kakak Di waktu kotong kuliah dulu S1 tuh Dosen-dosen selalu bilang nilai 4 tuh hanya untuk Tuhan Betul Benar juga Jadi waktu Beto disana Beto selalu pikir bahwa Mau target sekolah disana Saya selalu luar biasa Apalagi sampai pas terakhir begitu Pas apa nilai-nilai Yudisium dirilis Nilai dapat 4 Ini benar Beto pun nilai kak Tapi Beto rasa ketika dulu pertama kali Beto mau jalan Beto yakin bahwa Kalau kakak bisa belajar baik-baik berarti kakak juga bisa punya kemampuan yang sama Kayak dong Kalau dong pakai bahasa Inggris Beto juga disana kan pakai bahasa Inggris Soalnya pakai bahasa Kupang atau bahasa yang lain Jadi beto rasa Dong bisa, beto juga bisa Luar biasa sekali Oke Kak, sebelum kakak bahas panjang lebar Soal kakak pengalaman selama disana Apa kabar nih kakak? Puji Tuhan kak Jo Beto baik di tahun 2022 Semoga semua yang kakak Jo buat juga Dalam keadaan perfect dan baik Amin, amin Luar biasa sekali Terus terima kasih sudah mau diundang di Pasir Oto Kakak yang Beto mau tanya sekarang Kakak mungkin sibukan apa setelah pulang dari sana ini Oke kak Jo terima kasih untuk kesempatan undang Beto Pertama Beto juga mau ucap terima kasih Sudah diberi kesempatan untuk mau berbagi Buat semua orang NTT Karena Beto berbicara ini bukan sebagai Beto pun pribadi Tapi Beto berbicara sebagai salah satu anak NTT Yang mau cerita tentang bagaimana waktu Beto disana nanti Sekarang puji Tuhan Beto waktu pulang langsung dapat kesempatan kerja Kita jadi dosen di lulus tes Jadi dosen di Unwira Unika Kemudian karena Beto pun S2 ada dua Beto juga mau bagi Beto pun ilmu dari S2 yang satu itu Beto akan jadi dosen luar biasa dengan SK resmi nanti tentunya Di Staken IAKN maksudnya Beto maksud IAKN IAKN Institut Agama Kristen Negeri Kupang IAKN Sebagai dosen luar biasa Dan Beto juga ngajar privat Ngajar privat apa nih Pak? Bahasa Inggris Bahasa Inggris pastinya ya Iya kan Oke Kakak bisa cerita sedikit kok Bagaimana ceritanya sampai Kakak dapat beasiswa ke luar negeri? Di tahun 2017 itu Kak Jo kebetulan Beto saat itu ngajar sebagai salah satu pengajar di STIKES CHMK yang sekarang disebut Universitas Citrabangsa Oh ya wujud Beto ngajar disana selama lima tahun kemudian saat itu Beto sambil ambil S2 atau Kak Jo di Undana Dalam prosesnya itu Beto merasa Beto kan dari kecil tuh selalu nonton selalu baca semua hal yang menarik dan indah di luar negeri Beto pun target tuh dulu cuma New Zealand atau Australia untuk membisa sekolah di luar negeri Beto rasa itu terlalu luar biasa Beto rasa Amerika tuh it's impossible bagi Beto sesuatu yang sendiri mungkin Tapi begitu ada pembukaan beasiswa LPDP Tembaga penyalur dana pendidikan dari Kementerian Keuangan Itu di tahun 2017 mereka datang Datangkan mereka punya anggota dari LPDP yang datang ke sosialisasi begitu Kak Jo Pas sosialisasi itu dong buka lowongan beasiswa Beasiswa berjenis baru namanya Beasiswa Indonesia Timur Beasiswa Indonesia Timur Beasiswa itu tuh hanya diperuntukkan untuk orang-orang dari daerah Indonesia Timur 3T Tau toh kotong pun 3T ini tertinggal terluar dan semua terter yang lain terbelakang dan sebenarnya seperti itu Jadi ada lima provinsi nih yang dapat ke NTT Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat Hanya lima provinsi ini khusus yang dapat yang namanya beasiswa BIT Jadi BIT angkatan pertama itu dari lima provinsi ini Oh kakak termasukkan? Dalam targetnya itu NTT cuma berhak dapat 17 kursi 17 kursi saja yang dan itu tidak ada kaitan sama sekali dengan pendidikan Kak Jo Jadi waktu beta pergi ikut sosialisasi beta tahu bahwa beta hanya mau dengar Karena beta beasiswa hunter Orang-orang yang suka sekali mengejar beasiswa Jadi beta ikut itu sosialisasi harap mau tanya-tanya Terus beta tanya, waktu itu beta tanya ke Panitia Eh kotong yang jurusan pendidikan ini bisa kok Sonde Soalnya di dalam dia punya pamflet itu tidak ada sebut tentang pendidikan Kak Jo Orang pendidikan sudah dapat peluang untuk beasiswa ke luar negeri itu Yaitu Jepang, Korea Selatan dan Amerika Terus mereka bilang begini Coba sah kita Sonde pernah tahu apa yang akan terjadi Jadi betul Kak Jo, akhirnya beta coba Memang betul kalau memang kita suniat Kemudian kotong doakan yang apa yang kotong mau perjuangkan itu tuh Tuhan pasti buka jalan Jadi dari yang kuota yang sebenarnya hanya 17 orang untuk NTT Kak Jo, dia membengkak jadi 32 orang Itu kenapa Kak? Karena kuota dari Papua dan Papua Barat targetnya juga mereka sama 17 sampai 20 Tapi ternyata yang lolos waktu itu sampai tahap terakhir cuma 4 orang Dari Papua Barat kalau tidak sama waktu itu Sehingga kuota yang lain itu dilemparkan ke provinsi yang mungkin memang lebih membutuhkan Bukan, ya memang lebih membutuhkan atau memang pada saat itu mengikuti tes Peserta seleksi tesnya itu banyak Dan banyak juga yang memenuhi syarat benar Ya, memenuhi syarat benar Kak Jo, seperti itu Jadi puji Tuhan di tahun 2017 itu Dulus dapat beasiswa dan amazing Kak Amerika Serikat Buar biasa sekali Kau mau pilih di Jawa, saya kutusun pikir Itu Kakak, Beto juga bisa bayangkan Kakak kalau kau mau secara orang normal Kau ambil uang dari mana Kakak? Kau mau pergi sekolah di Amerika Serikat Katanya Kakak ini ikut keberapa kali ya? Ya, benar Beto sudah ikut tes 4 kali Kakak Untuk mau target BBS Kau cukup sekolah nih? Sekali juga yang penting dapat kerja sudah Kalau Beto selalu bisa begitu Beto orang yang memang Beto selalu berusaha Apapun yang Beto mau niat, Beto suka dan Beto cita-cita Beto harus pikir Beto harus usaha sekuatan agak untuk rahi Jadi Beto tes New Zealand gagal Beto tes Australia gagal Terus Beto tes yang LPDP yang pertama kali itu Beto langsung gagal baru di seleksi administrasi Itu lebar setan Sudah usaha Tapi kalau lebih pikir kembali Masa sih? Hanya baru gagal 3 kali saja semua Hanya baru gagal 3 kali? Hanya baru gagal 3 kali Nah sebenarnya cobalah Mungkinin kalau memang Ini sekolah besok gagal ini Beto sudah akan tes lah Dan puji Tuhan Kak Jo Saat Beto hampir menyerah Menyerah Di titik itu Justru Tuhan buka jalan Beto dapat besok Betul Kakak Kakak bilang dalam hati Kalau ini Beto tes terakhir Ini Beto tes terakhir Setelah itu sudah Beto urus Cari buat apa begitu Dan sudah pernah target Karena Beto target itu cukup kecil Menurut ukuran orang-orang Yang biasanya disebut beasiswa hunter Beto target itu cukup Negara-negara yang dekat-dekat Ketong Sonde pernah pikir akan ke Amerika Serikat Terlalu itu kayak Kermane Kak Jo Ketong Sonde Injak tanah lah Semacam kayak Ketong Mimpi untuk mimpi bulan Betul Betul Apalagi khusus untuk Kotong yang Indonesia Timur Indonesia Timur Iya 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 Karena secara apa ya Karena memang tes Masuknya juga sangat susah Kak Jo Oh iya Itu apa-apa boleh-boleh Boleh-boleh Kak Jo Beto pasti bagi buat teman-teman semua Saya tahu Beto Ada niat Bisa Kak Jo Semua ini bisa Semua hal itu dimulai dari Mimpi kecil yang diperjuangkan Langkah kecil yang kotong buah Mimpi jalan dan langkah yang lebih besar Dan keberhasilan-keberhasilan yang lebih besar Kenapa B bilang begitu Karena yang pertama Waktu pertama kali orang Bahkan betapun dosen-dosen Sering bilang Kenapa lu targetnya ke luar negeri itu Pilihan dekat-dekat Amerika itu dia pun tes masuk Terlalu susah Ada yang namanya Kalau IELTS Negara-negara lain juga punya kakak IELTS itu apa sih IELTS itu apa sih IELTS itu Internasional English Language Testing System Oh jadi kayak Tufel begitu Kalau Tufel itu Lebih satu Beberapa langkah lebih Di atas Tufel Iya di atas Tufel Terus Kalau ke Amerika tuh Ada satu tes lagi namanya GRI Itu dipenama Graduate Record Examination Kakak Beto sudah pernah coba Tufel Beto sudah pernah coba IELTS Tapi pas dapat GRI Kakak Beto mengakui dan bahwa Pada saat itu tes tuh Keluar tuh kakak Beto langsung kayak stres Tes selama 3 jam 45 menit Dan selama itu tes kakak Di level bahasa Inggris tuh di atas rata-rata Dan ada matematikanya Itu kenapa orang Kebanyakan orang menghindari Pergi ke Amerika Serikat Karena ada namanya tes GRI Itu yang tes yang paling sulit Waktu keluar Kan tesnya ada 2 sisi nih kakak Sisi pertama tuh 3 jam 3 jam pertama tuh kotong tes secara monoton Terus menerus tanpa jeda Pas keluar setelah itu 3 jam tepat Itu kotong diberi kesempatan 15 menit jeda istirahat Keluar tuh Beto langsung pusing dan mual Karena Beto rasa Tuhan terlalu susah Tuhan terlalu susah Terus Beto bilang Eh sudah setengah perjalanan lagi Kan negara bayar ini tes semua Semuanya saat kotong lulus beasiswa Segala hal yang berkaitan kotong Pempersiapan menuju sampai ke sana Itu negara sudah bayar Jadi kotong lulus beasiswa disini Seandainya otomatis kotong Langsung berangkat Tidak Tidak seperti itu kakak Jadi 2017 tes sudah lulus kakak Tadi Beto bilang Tapi 2019 baru berangkat 2019 baru berangkat Karena itu kak Bahwa kotong memang Ada orang-orang yang sudah langsung dapat Surat tanda terima dari universitas Baru dia coba LPDP Tapi cara bijak dan cerdasnya adalah Tes dulu LPDP Sudah pasti lulus beasiswa LPDP Segala-galanya negara susiap Negara akan memberi kesempatan Untuk menunggu Kotong tes semuanya Sampai dapat LOE LOE itu Letter of acceptance kakak Joe Itu surat tanda terima dari universitas Yang menyatakan kita diterima di universitas Di Amerika Atau dimana saja Jadi dalam jangka waktu Satu tahun lebih itu Setelah lolos itu 8 bulan masa persiapan Contohnya kan kakak Joe Tidak semua orang yang lulus beasiswa LPDP Sudah bisa berbahasa Inggris Itu tidak semua Tidak semua orang bisa bahasa Inggris Tau kak Joe Jadi caranya adalah Pemerintah kasih kotong kesempatan Untuk masa language training Masa persiapan bahasa Itu sudah negara susi fasilitasi kak Joe Jadi jangan khawatir Jadi selama beberapa tahun tuh Istilahnya kotong pembiaya hidup Sudah di apa kak? Sudah di urusun Oh iya? Sudah ditanggung oleh pemerintah Jadi itu enaknya beasiswa LPDP Teman-teman Kotong sudah dapat Istilahnya digaji atau apa? Omongnya seperti living allowance Uang bulan Oh iya? Jadi sudah Kotong dapat itu uang Kotong dapat kesempatan Apa tadi bebi bilang? Language training Persiapan bahasa Dalam masa persiapan bahasa tuh Karena yang lulus bukan hanya ada orang-orang yang bisa bahasa Inggris kak Joe Kan banyak kan? Karena tes LPDP itu Sorry sorry Tes LPDP itu pakai Soalnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia Kan yang lulus bukan orang-orang yang hanya mau pergi sekolah Karena dia pintar bahasa Inggris kak? Ada teknik Ada ekonomi Ada bisnis Ada jurusan-jurusan lain Yang dong sudah ada background bahasa Inggris kak Joe Oke oke Jadi orang jangan berpikir Wah ikut dong itu lulus beasiswa karena dong pintar bahasa Inggris Iya Tidak semua Kotong bahkan juga yang sudah punya bisnis bahasa Inggris Soalnya bisa bahasa Inggris yang kotong pakai sehari-hari Beda dengan bahasa Inggris yang pakai untuk tes tuh kak Joe Jadi itu Kotong dipersiapkan lagi Sampai Kotong mengikuti tes IELTS Dan nilainya harus sesuai standar yang ditetapkan oleh LPDP Bukan oleh Kampus Tujuan Standar yang ditetapkan oleh LPDP tuh kak Joe Beda dengan standar yang ditetapkan oleh Kampus Tujuan Lebih tinggi atau lebih LPDP lebih tinggi Dia mau kak Tong yang dia Dia mau kirim pakai uang negara tuh Soalnya dia kirim dengan ketidaksiapan Harus sesuai memang Jadi PO Kotong pun nilai bahasa Inggris lebih tinggi dari target kampus Jadi Kotong pasti bisa menyesuaikan diri Dan pakai bahasa Inggris dengan baik disana Wow Jadi disiapkan Enak disitu kak Joe Disiapkan Itu ada nih Apakah Soalnya Maksudnya Batas waktu Setelah Kotong lulus LPDP Terus Kotong tes apa itu tadi Ya Ada jangka waktu Soalnya Setelah 2 tahun atau 2-3 tahun Ya benar-benar 2 tahun jangka waktu dari Kotong sudah dinyatakan sebagai penerima beasiswa Nah kalau kita tidak lulus Beasiswa Kotong otomatis gugur Gugur dan Gugur dan Ulang dan ulang 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 Masih bisa Masih bisa Kak Joe Ada batasan Batasan umur itu 42 tahun Kalau mau sekolah S3 Kalau S2 35 tahun Sorry 42 tahun untuk S2 Batasan Masih ada peluang Kak Joe Hanya itu Kotong yang kurang cermat dan tanggap untuk ambil itu peluang Karena beasiswa ini tersebar terlalu banyak Hanya itu Kotong selalu merasa bahwa Kotong orang NTT ini Pasti Kotong bisa bersaing dengan orang luar Sudah itu beasiswa semua untuk orang di luar NTT Soalnya seperti itu Buktinya Kotong dapat itu kesempatan Hanya Kotong anak NTT Merasa bahwa Sudahlah Kotong coba yang dekat-dekat sini Kotong kalau punya mimpi besar berarti Kotong pengusaha juga besar Kotong aja Kotong kan dulu kuliah begini Kuliah cepat Cari kerjaan sudah Kakak juga begitu Terus S2 juga Masih ambil lagi Masih ambil lagi S2 Kenapa ambil yang doktor Ya itu sudah Semua orang juga pertanyakan hal yang sama Hanya peluang yang beta dapat pada saat itu kan Waktu beta sementara S2 di sini Dan secara Dan secara itu kan Harusnya suandai bisa kakak Tapi kan beta melamar pakai ijazah S1 Karena beta belum ada ijazah S2 Waktu itu Jadi beta melamar pakai ijazah S1 Sehingga beta lulusnya Beasiswa magister Untuk S2 di USA Terus kita tahu kembali kakak Boleh Apa Waktu kakak Diwisuda ya Diwisuda ya Diwisuda dan tahu bahwa kakak pun nilai IPK 4,0 Itu apa yang kakak rasa waktu itu Waktu pas dipanggil nama Iya Pas dipanggil nama Itu kan kita antri nih Kita antri mau wajib ke podium Itu Di podium itu Kan ada Kota mau punya lambang universitas tuh Terus Lambang universitas plus tahun yang ditulis 2021 Beta hanya rasa ke kermane Biasanya Tiap kali beta wisuda tuh beta balik Begini lihat bapak deh mama Kali ini balik nih Semua orang asing Bapak mama sonde pigi Sonde pigi Waktu itu kan covid Waktu itu kan covid Waktu itu kan covid Jadi sonde bisa Beta juga sonde bisa pulang libur Keluarga dari sini juga sonde bisa masuk Dan pada saat beta wisuda tuh Seroja Seroja disini Seroja Jadi mau pengurusan apapun terhambat Kalau misalnya mau pergi pengurusan apapun terhambat Untuk kesana Jadi sudah pas mawisuda Beta kayak terharu Beta rasa Tuhan perjuangan yang beta su buat selama ini Ini bukan karena beta pu kuat dan beta pu hebat Tapi karena Tuhan yang kasih mampu beta Beta su bisa sampai di posisi Beta hanya pegang beta pu dada Berterima kasih Kemudian beta bilang gini Suatu hari nanti beta akan kembali untuk ambil S3 Itu sih orang bilang Teman ada teman Ada teman di belakang bilang Hah? Maksudnya maksudnya rasa heran Berjuang sudah sampai berdarah-darah Tapi tidak ada jeda langsung bilang Mau sekolah lagi Iya mau sekolah lagi Harus Jadi kakak pengharapan ke depan kakak masih pengen Sekolah lagi Sekolah lagi Beta mau sekolah lagi Berarti ikut LPDP lagi Lagi ya Puji Tuhan akan berjuang LPDP lagi Aduh Kenapa betanya itu kakak? Karena ketong kan dari Indonesia Apalagi Indonesia Timur ya Sistem pendidikannya sangat beda-beda-beda sekali toh Dan kakak kesana mengalahkan bule-bule yang ada disana Dan kakak dapat nilai IPK yang sempurna itu kan Satu Apa ya Kebangkaan lah Pasti Kalau beta Beta pasti sendai Sangka-sangka Kan ada anak NTT yang Iya kakak Beta juga waktu pas Keluar nilai teras Eh masa sih Tapi ya memang Waktu itu Beta pikir Kotong pun bahasa Inggris ini pasti Pasti bahasa Inggris yang paling parah dong Mengerti kotongku sendai Ternyata pas sampai disana Semua bahasa Inggris level tinggi yang kotong biasa pakai standar ukuran disini yang bilang Orang bahasa Inggris itu harus pakai grammar 100% perfect Kemudian semua-semua perfect Pada saat pakai disana Bahasa Inggris yang mereka pakai itu bahasa Inggris sehari-hari Apa itu? Itu yang keren banget? Itu yang intinya kotong saling mengerti kakak Jo Oh Tidak bahasa Inggris pasar sekali atau yang Yang Dipuntah tata bahasa dong hilang Tapi Setidaknya dosen sendiri disana Dongsonde pakai target bahwa lu masih so internasional Lu datang harus pakai kampung bahasa Inggris dalam versi yang grammar tepat Tensis tepat Semua hal tepat Tidak Sepanjang apa yang dosen komunikasikan dengan kotong Kotong tangkap Dan sepanjang Apa yang kotong sampaikan Dimengerti dan dipahami oleh dosen dan teman-teman lain Kotong dianggap sudah bisa berbahasa Inggris yang baik Dan benar Jadi kalau mau makan asam perlu om panjang leper Nah eat Mereka sangat membantu Itu kalau misalnya kotong punya kesulitan itu kakak Kan kesulitan kotong kebanyakan di Kotong hebat membicara Hebat Apa Yang lain Tapi kadang-kadang kotong pun writing Yang menulis itu Kan menulisnya akademik Iya Kalau kurang bagus Itu mereka punya satu lembaga di universitas Namanya writing center Semua kita pun tulisan sebelum Akhirnya kita serahkan ke Kumpul gitu Tugas akhir kumpul itu Ada namanya writing center dimana Kita kasih kita punya tulisan Mereka edit Mereka perbaiki Mereka tambahkan Mereka beritahu kita yang perlu ditambahkan Diperbaiki Sehingga macam Jadi semua tulisan kita sudah fix Sudah diakini benar Dan diakini tanpa plagiarism Karena itu hal yang paling terlarang Ada undang-undang ya kak Ada undang-undang Jadi kalau kotong ketahuan plagiat atau nyontek Itu kotong bisa dideportasi Dan itu adalah Apa Aturan standar dan baku yang diterapkan semua universitas Wajib hukumnya Kakak bayangkan Kotong pun kebiasaan Yang biasanya karena Eh tugasnya potong Coba potong cari dong Pasti ada Kotong ambil Tugas-tugas di sana bisa begitu Setiap detailnya diperiksa kakak Mereka punya alat untuk mendeteksi itu Jadi sudah yakin bahwa lu punya tulisan Sudah 100% murni Original Baru bisa masuk Kalau tidak Dosen yang akan kembalikan Ada teman Dosen kembalikan Seperti itu Tulis nol Karena masih dapat Kalau minimal misalnya 23% kebawah plagiarism Dalam artian kotong pakai orang punya tulisan Tapi ada referensinya Itu masih benar Tapi Kak Jo kalau kotong tinggal Ambil dari Google Taruh Kak Jo maaf saya itu kasih kembali 100% Dan lu dapat surat peringatan pertama SP1 Tiga kali Pulang Itu langsung masuk blacklist Kak Jo Masuk blacklist lu Soalnya akan pernah bisa masuk Kalau di beta Kayak beta gini Soalnya akan pernah bisa masuk Amerika Serikat lah Hal sederhana seperti itu saja Harus kotong perhatikan Tapi itu kan Apa ya Mendorong kotong supaya Iya Mendorong kotong untuk Benar-benar Kotong Berjuang dan berusaha Itu kenapa beta bilang bahwa Tekanan besar Tapi hasilnya juga Akan bikin kotong bangga Dan kotong punir Betul-betul Dan semua Dituntut untuk seperti itu Tidak ada satu pun yang tidak seperti itu Kak Jo Kalau disini ya Minta maaf Tidak semua Tidak semua Tidak semua Tapi kan Ada yang dituntut Ada yang tidak Kotong ya Kotong menyesuaikanlah dengan perubahan Supaya Kalau bisa kedepannya kita juga seperti itu Amin 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 Dan itu harus 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 Kakak Betul Semoga lagi ke depan itu Kotong pola pendidikan Di perguruan tinggi Bisa Seperti itu Iya Kotong ambil yang kecil-kecil dulu Ini kotong pakai Soalnya harus langsung Rubah kotong sistem semuanya Soalnya perlu Intinya yang poin-poin kecil itu kotong pakai Iya Betal rasa Kak Jo bisa Peluang ke sana Aduh Baru yang Betal suka Anak dulu nih Isian Jo Kan bisa Kalau Kak Jo LPDP itu enak Kalau kotong mau ambil S2 Dulu sebelum Sebelum Betal keangkatan Kak Jo S2 itu Suami istri dan anak Ditanggung Dari S2 Tapi ada tahun sebelumnya Ada masalah internal ke dalam Akhirnya sudah hilang Jadi sekarang Hanya S3 yang ditanggung Suami istri dan anak Kalau Beto ambil hukum pasti kan sana ada Kaka apapun ada LPDP Sepanjang lulus LPDP Semuanya LPDP siapkan Kan ada tiga jenis beasiswa kaka Ada beasiswa reguler atau umum Beasiswa targeted Dengan beasiswa yang khusus untuk kotong Kotong begini ini maksudnya Indonesia Timur Targeted itu kotong masuk disitu ya Indonesia Timur dengan beasiswa santri Beasiswa santri Yang enaknya sekarang Ju Yang Beto tahu itu LPDP sudah ada untuk S1 Kalau beasiswa Indonesia Timur itu semua Program pendidikan ada disitu Banyak sekali Maksudnya kalau LPDP tinggal pilih Mau fokus ke program itu dimana Contohnya begini Misalnya kakak Jawa Basicnya hukum Kakak Jawa mau lanjut hukum boleh Mau lanjut yang bukan hukum boleh Kuncinya hanya satu lulus LPDP Kuncinya hanya satu lulus LPDP Karena setelah itu saat kakak sudah Sudah sah mendapatkan predikat sebagai Penerima beasiswa LPDP Kakak bisa Nanti kan begitu kakak mau lamar Kakak sudah dapat tiga negara pilihan Kakak tulis memang kakak pun negara pilihan Jadi negara manapun Kakak mau tulis silahkan Negara manapun Negara manapun Negara bertugas mendukung kita Tanggung jawab kita adalah Tidak boleh nilai di bawah standar Jadi kalau nilai di bawah standar Juga kakak harus pulang Selama perkuliahan? Iya ada standarnya Berapa nilai standarnya? 3,25 Tidak boleh turun dari itu Tidak boleh ada C Tapi betah yakin Ketong bisa Karena apa? Pasti sistem penilaiannya Dosen-dosen di sana Itu kan lebih objektif Tidak ada sentimen Iya benar Betah juga suka Ketong pun pernyataan itu Bahwa Ketong tampilan dan penampilan Tidak menjadi acuan Untuk penilaian Misalnya kayak Ketong Kan kadang kayak Ketongpung pola berpakaian Eh gaya berpakaian Kemudian cara Ketong jawab dengan dosen Kadang-kadang kan dosen misalnya Ketong rasa Ih anak kurang ajar nih Tapi kan standar Ada yang telinga tipis Standar kita kan sudah sama Mereka Sudah ada pake yang ukuran yang Lu mau berpenampilan seperti apa Sepanjang lu masih Sob bertanggung jawab yang Rajin kerja tugas Kemudian aktif dalam perkuliahan Kemudian Tidak ada unsur yang tadi Beta bilang terlarang Plagiarism dan lain sebagainya Lu sudah tahu Bahkan setiap kali lu dapat nilai Nilai lu langsung terekam di sistem Mereka punya sistem Jadi kita tinggal klik Oh beta putugas kumpul disini Dan son ada excuse yang misalnya Ibu saya minta maaf Saya pun jaringan internet terganggu Jadi kumpul tugas terlambat Son dia ada Semua suada batas waktu Semua suada target Misalnya Kak Jo Batas waktu pengumpulan tugas Jam 11.59 Lu kumpul jam 12.00 Langsung disitu tulis Late Langsung sistem tulis Jadi lu sudah tahu Kalau lu berjuang yang baik-baik Lu sudah tahu Oh lu penilai akhir akan seperti apa Betul Lu akan tahu Son akan bilang Kita berpihar alat nilai doh Baru son ada pakai apa ya Kalau salah Saya minta maaf Kayak apa Kayak dosen-dosen Orang biasa bilang apa Pas dia punya mood Lagi son enak Itu makanya memang tidak ada unsur subjektifnya disitu Semua penilaian dilakukan secara benar-benar yang objektif dan real Jadi apa yang lu kerjakan Lu punya pencapaian Lu sudah bisa pukur sendiri Kalau lu buat sebaik-baiknya Lu bisa tahu lah lu penilai berapa Lu bisa tahu Tidak karena bilang Eh, kita punya kerekatan pribadi Dan lu sendiri Kita aktif komunikasi Dan dia Kemudian beta rajin bertanya Itu tidak menjadi acuan Tidak ada unsur-unsur Son ada itu yang namanya itu-itu dong Di dalam proses penilaian Dan itu salah satu yang harus diserap Sistem penilaian seperti itu Kita berusaha Karena Semoga kakak yang Amin Kakak sudah jadi dosen toh Jadi semoga kakak terapkan yang Itu yang beta Sementara perjuangkan juga kan Kota membutuhkan perubahan perlahan-lahan Supaya jangan Istilahnya jangan Masuk kaget Kaget Eh, kaget bahwa lukum budaya Yang lu baru belajar hanya satu-dua tahun Betul Selalu mau kaget datang mau ajar Hanya itu tuh Beta mulai coba pakaian sistem Tugas tuh pake anti-plagiarism Jadi yang terakhir tuh beta suka setau Memang bahwa Untuk semua project akhir Yang lainnya writing Itu akan melalui sistem Pemeriksaan plagiarism Jadi kalau lu punya tugas Beta masih temukan Memang beta tahu bahwa beta Son bisa paksa Untuk semua hal langsung itu Tapi Kenapa kotong Son mulai dari sekarang Kan Jangan sampai kotong Terus tertinggal Biar kotong juga bisa Bisa merasakan Oh, bedalah kotong Punya produk Mahasiswa yang akhirnya lulus Juga berkualitas Apalagi kan Bahasa Inggris Toka Kakak pegang Berapa waktu kuliah nih sekarang Beta saat ini Dua mata kuliah Dua mata kuliah Dan salah satu juga Bisa ada berkaitan dengan Kasih kesempatan dong Untuk bisa menulis Jadi dia punya tugas akhir Pake menulis Mantap sekali Dulu S1 di? S1 nya beta di Ungeris Ungeris Pendidikan bahasa Inggris Kemudian di S2 nya Dan juga pendidikan bahasa Inggris Dan S2 yang di Amerika Serikat itu Pendidikan anak usia Pendidikan anak usia Pendidikan anak usia Karena ceritanya begini kacau Terima kasih telah menonton!